Puncak peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2021 dipusatkan di Candi Bentar, Ancol, Jakarta, Selasa 9 Februari 2021. Di Provinsi Sulbar, peringatan HPN diikuti oleh Sekprov Sulbar Muhammad Itris, yang didampingi Kepala Dinas Kominfo Pers Safarudin, Ketua PWI Sulbar, Naskah M. Nabhan, dan sejumlah pengurus PWI Sulbar secara virtual dari Rujab Sekprov, Sulawesi Barat. Presiden Jokowi yang juga hadir secara virtual menyampaikan terima kasih kepada insan pers di seluruh Indonesia yang berada di garis terdepan untuk mengabarkan setiap perkembangan situasi dan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, menjaga optimisme, serta menjaga harapan. Kepala Negara juga menyampaikan terima kasih karena Pers telah membantu pemerintah mengedukasi masyarakat untuk berdisiplin dalam menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, saya ingin mencapai ucapan selamat hari pers kepada seluruh insan pers Indonesia, dimanapun Bapak-Ibu berada. Saya tahu di saat pandemi sekarang ini, rekan-rekan pers tetap bekerja dan berada di garis terdepan untuk mengabarkan setiap perkembangan situasi dan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, menjaga optimisme, serta menjaga harapan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh insan pers karena membantu pemerintah untuk mengedukasi masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan dan membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan tepat. Sekretaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris, mewakili Pemprov Sulbar menyampaikan apresiasi terhadap peran pers khususnya dalam mengevaluasi capaian kinerja dan capaian pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kawan-kawan semuanya. Pertama, kami atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan selamat hari pers nasional yang ke-75. Semoga dengan hari pers yang ke-75 ini, paling tidak kita bisa mengevaluasi capaian-capaian kinerja dari apa yang menjadi misi pers nasional kita sebagai bagian dari pembangunan bangsa kita. Dan kalau kita lihat, alhamdulillah keberadaan pers kita di Indonesia, khususnya di Sulbar, ini sudah bagian dari lokomotif perubahan dan juga pembangunan daerah kita. Keperadaan pers di Indonesia, khususnya di Sulawesi Barat, sudah menjadi bagian dari lokomotif perubahan dan pembangunan. Peringatan hari pers nasional tahun ini diikuti kurang lebih 5.000 peserta secara virtual dari seluruh Indonesia. Soehartito, Tintunas Kominfo, Pelaporkan.